Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebuah dua rekan di atas makamah berkesimpulan. Satu, makamah berwenang untuk mengadili permohonan aku. Dua, omohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Tiga, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Empat, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum. Lima, pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, amar putusan mengadili, menyatakan, dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait, dalam pokok permohonan, menolak permohonan-pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat permursatan hakim oleh sembilan hakim khusus, yaitu Hamdan Zulfaslo Ketua merangkap anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebaik anggota pada hari Kamis tanggal 21 bulan Agus tahun 2014, dan di ucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk mempada hari Kamis tanggal 21 bulan Agus tahun 2014, selesai di ucapkan pukul 24.04 WIB oleh sembilan hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibampingi oleh Sunardi, Mardian Wibowo, Lutfi Widagdo Ediono, Wiwik Budiwasito, Yunita Ramadhani, Rizky Amalia, dan Khulidin Nasir, masing-masing sebagai panggara pengganti, serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya, dan pihak terkait atau kuasanya. Demikian, setelah-setelah, pengucapan putusan hari ini selesai, dan kepada pemohon, termohon dan pihak terkait dapat mengambil salinan putusan setelah sidang ini ditutup, dan saya perlu sampaikan, salinan putusan yang bisa diambil sekarang ini hanya mulai dari pertimbangan hukum, untuk secara keseluruhan, karena banyak sekali dalam penjilidan ribuan halaman, belum bisa diambil sekarang, dapat diambil besok. Dengan demikian selesai seluruh sidang hari ini, dan sidang menyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, meninggalkan ruak persidangan. Hadirin disilahkan dadu kembali. Kami informasikan kepada pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, pihak terkait dan atau kuasanya, untuk tidak meninggalkan ruang persidangan, karena akan dilanjutkan dengan penyerahan salinan putusan, dan penanda tanganan berita acara penyerahan salinan putusan. Terima kasih.